Apa kabarnya gamers? Seperti biasa, awal bulan adalah waktunya saya kasih info jadwal rilis game-game baru dan di bulan Juni ini makin banyak game baru bermunculan karena udah mendekati musim panas kali ya Tapi sebelumnya pencet dulu dong tombol subscribe dan loncengnya kalau kalian baru pertama kali mampir di channel ini ya Dan sekarang langsung aja kita lihat daftar game-game OK yang rilis di bulan Juni 2021 Tanggal 1 dibuka sama remake game fighting andalan SEGA yang kasih update grafis, musik latar baru, juga fitur online Game ini hadir eksklusif di PS4 tapi asiknya adalah bulan ini bisa diambil gratis buat member PlayStation Plus yaitu Virtua Fighter V Ultimate Showdown Masih buat member PlayStation Plus, di tanggal ini juga ada game action kerjasama bertema mata-mata yang harus di mainin secara online dan pake mikrofon Operation Tango keliatan unik dan bisa dicoba di PS5, Xbox Series X dan S, PS4, Xbox One dan PC Tapi yang ini gak usah harus member PlayStation Plus karena game petualangan yang asri banget di alam terbuka dengan jagoannya seorang cewek bernama Anika yang bisa ngendalian robot-robot serangga ini judulnya Stonefly dan akan meluncur di semua konsol Tanggal 3 ada 2 game sepedahan yang gameplaynya udah jelas lah soal goes-goesan apalagi kalau bukan Pro Cycling Manager 2021 yang hadir eksklusif buat PC dan satu lagi saudaranya yaitu Tour de France 2021 yang bisa di mainin di semua konsol kecuali Switch Besoknya tanggal 4 seri terbaru game Tactical Shooter Sniper bisa dijajal para gamer penembak gitu dan kali ini judulnya Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Game ini masih ngelanjutin wara laba Sniper Ghost Warrior dan sama kayak Contracts pertama Gameplaynya sekarang juga masih berdasarkan misi Tapi kalau gak demen sepedahan, gak demen Sniper yaudah bisa cobain game gebuk-gebukan yang diangkat dari acara kartun di Netflix nih yang sayangnya gak saya ikutin karena gak langganan Netflix The Last Kids on Earth and The Staff of Doom meluncur buat PS4, Xbox One, Switch dan PC Di tanggal 8 ada game adventure bergrafis pixel art yang nampilin dunia para hewan dan jagoannya seorang detektif rakun Game yang punya naskah percakapan bagus dan efek-efek pencahayaan cakep ini berjudul Backbone dan eksklusif buat PC Sedangkan yang lebih demen liat pertarungan brutal para satria berpedang zaman pertengahan gitu ada Chivalry 2 Game multiplayer tebas-tebasan bersudut pandang orang pertama ini bakal hadir buat PS5, Xbox Series X dan S, PS4, Xbox One dan PC Gak suka dua game tadi dan lebih doyan yang bergaya anime? Satu lagi pilihan adalah JRPG yang udah ngetop sejak Early Access 2 tahun lalu Game ini ngegabungin elemen pertarungan bergilir sekaligus taktik plus interaksi lingkungan dan akhirnya game Age of Eternity ini resmi rilis Tapi baru buat pemilik PC doang, pemilik konsol harus bersabar dulu ya karena baru bisa nyobain gamenya beberapa bulan lagi Nah ini nih kabar gembira buat para pemilik PS5 karena kalian bisa langsung mainin versi upgrade Final Fantasy VII Remake dengan embel-embel Intergrade JRPG yang masih eksklusif di konsol Sony ini dapet visual yang diperbagus dan episode tambahan yang ceritain kisah karakter UV Kisaragi yang bisa dinikmati langsung pembeli baru Yang udah pernah beli versi PS4-nya emang bisa dapetin versi PS5 ini secara gratis tapi tetep aja harus beli episode si UV itu secara terpisah Ninja Gaiden juga gak mau kalah dong minta dirilis ulang dalam bentuk Ninja Gaiden Master Collection yang berisi 3 seri Ninja Gaiden sekaligus yaitu Ninja Gaiden 1, 2, dan 3 seri modern Ninja Gaiden yang pertama kali muncul tahun 2004 dan udah dapet banyak versi portnya di era PS3 dan Xbox 360 ini buat pertama kalinya bakal hadir di PC tanggal 10 ini disamping PS4, Xbox One, dan Switch eksklusif di Switch juga adalah Game Builder Garage yang meluncur tanggal 11 meskipun keliatan gak menarik tapi di game ini kalian bisa merancang video game kalian sendiri menggunakan mode programmingnya dan bahkan bisa di share ke teman-teman sesama pengguna Switch buat dimainin sementara itu kalian yang lebih suka adu jotos bisa cobain game Fighting 2D yang udah terkenal banget bikinan Arc System Works Guilty Gear Strive mengusung grafis 3D tapi masih mempertahankan gaya fighting anime kombo-kombo sulit tapi memuaskan dan pastinya tampil luar biasa cakep game ini bakal mendarat di PS5, PS4, dan PC pemilik PS5 gak boleh rewatin satu game yang udah ditunggu banyak gamer di dunia tanggal 11 ini adalah waktunya loncat-loncat antar dimensi dan ancur-ancuran pake senjata mutahir di dunia futuristik yang baru dalam seri terbaru Ratchet & Clank Rift Apart loncat ke tanggal 22 bakal ada seri ketiga Dark Alliance-nya Baldur's Gate tapi kali ini dengan judul Dungeons & Dragons Dark Alliance dengan kamera third person game RPG Action ini menawarin 4 jagoan buat dikendaliin dalam mode single player atau dimainin bareng-bareng sampai 4 player secara kerjasama gara-gara pandemi COVID-19 olimpiade musim panas Tokyo 2020 yang harusnya digelar tahun kemarin jadi diundur ke tahun ini barangan sama versi game ofisialnya nih Olympic Games Tokyo 2020 bisa dimainin di PS4, Xbox One, Switch, dan PC tanggal 22 ini dan gamer bisa bertanding di 18 cabang olahraga yang berbeda dan game ketiga di tanggal ini adalah Ender Lilies Quietus of the Knights sebuah game action RPG 2D bergaya metroidvania dengan lingkungan dan suaranya agak-agak serem gitu tapi punya visual yang unik game ini juga bakal ada versi PS4 dan PS5-nya di bulan depan dibikin pertama kali buat nyoba saingin Mario dari Nintendo dulu Alex Kidd juga punya aksi platforming 2D tapi bedanya di ancur-ancurin batu dari samping pake bogemnya dan uniknya adalah ngelawan boss dengan suit batu gunting kertas tahun ini dia dapet remake dalam Alex Kidd in Miracle World DX yang akan hadir di PS5, PS4, Xbox One, Switch, dan PC tanggal 24 gak kalah sama game tadi remasternya game RPG klasik jaman PS1 Legend of Mana juga dapet perombakan visual yang lebih enak di pendang mata karena tampil penuh warna cerah ditambah gambar-gambar latar belakang hasil gambaran tangan yang cakap banget gameplaynya gak banyak berubah tapi game ini cocok banget nih buat kamu yang senasib sama saya yaitu gak sempet sentuh game ini waktu di PS1 dulu kalau gak suka sama game lama yang dibikin remake Roguebook mungkin bisa jadi pilihan game kartu strategi ini punya gaya visual yang keren abis dan dunia yang akan kebuka secara random seiring permainan Roguebook bakal hadir di tanggal 24 juga khusus di PC cuman Mario yang masih setia keluarin judul-judul baru buat olahraga kayak tenis atau golf dan game ini pas banget buat kalian yang demen main golf tapi sambil rusuh keluarin macem-macem jurus pamungkas setiap pukul bola sayangnya cuma yang punya switch yang bisa cobain Mario Golf Super Rush yang meluncur tanggal 25 ini bersamaan sama satu lagi game action RPG dari Bandai Namco yang bersetting di dunia masa depan dan punya jagoan-jagoan dengan kemampuan psikokinesis Scarlet Nexus bakal bisa dimainin di PS5, Xbox Series X dan S PS4, Xbox One dan PC sedangkan kamu bisa tembak-tembakan di luar angkasa dengan peluru yang melesat ngikutin medan pertempuran penuh lekak-lekuk dalam game berjudul Curved Space yang bakal mendarat tanggal 29 di konsol-konsol yang sama kayak Scarlet Nexus tadi terakhir di tanggal 29 ini adalah game RPG taktik yang ceritanya super kocak desain karakter-karakter keren, gameplay absurd, dan visual cakep Disgaea 6, Defiance of Destiny ini versi Jepangnya rilis di PS4 dan Switch bulan Januari kemarin tapi versi Inggrisnya ini sekarang cuma dibikin buat Switch Ya segitu aja deh sekitar 20-an game baru yang bakal meluncur bulan ini minus game-game yang sekedar dirilis ulang di konsol berbeda Semoga info-nya bermanfaat buat kalian yang lagi siap-siap cari game baru ya Seperti biasa makasih udah nonton dan tulis aja di komen seumpama ada salah info dari saya atau ada game yang lewat besok-besok Jangan ragu pencet tombol subscribe dan loncengnya karena bulan depan saya masih bakal kasih info jadwal rilis game baru lagi Selamat libur kenaikan kelas ya buat yang masih sekolah Saya selalu buat kalian dan saya Freddy Untuk diri Sub indo by broth3rmax